Bahwasannya, ada seseorang yang apabila beliau berdoa, meminta kepada Allah, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, dimanapun dan kapanpun, Allah akan kabulkan doa beliau. Siapa mereka? Yaitu orang tua Sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul banyak sekali dihadiri para habaib. Semoga dengan banyaknya para habaib yang datang, Allah turunkan rahmat bagi kita semua. Amin. Amin. Anak yang soleha. Amin. Amin. Anak yang bisa dibanggakan kedua orang tuanya. Amin. Anak yang berguna bagi agama bangsa dan negara. Amin. 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 Kepada Allah Tidak mengenal tempat Tidak mengenal Waktu Dimanapun dan kapanpun Allah akan kabulkan Doa beliau Siapa mereka Yaitu Orang tua sampean Terutama Ibu sampean Apabila mereka berdoa Orang tua kita Maka Allah akan kabulkan Doa mereka Bahkan di dalam riwayat dikatakan Doa orang tua kepada Anaknya itu seperti Doa nabi kepada Umatnya Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Ini perhatikan baik-baik bagi Yang masih memiliki orang tua Bagi orang tuanya yang Sudah meninggal Semoga mendapatkan rahmat yang luas Di sisi Allah Dengarkan baik-baik Dengarkan baik-baik bagi yang Beruntung masih memiliki orang tua Ada satu cerita Yang diceritakan oleh Ibnu Qoyim al-Jawzi Di dalam kitab Uyulul Hikayat Ini cerita Diceritakan oleh Khalid bin Hidas Mereka mendapatkan cerita ini Dari soleh al-murri Soleh al-murri mendapatkan cerita ini Dari sabit Sabit mendapatkan cerita ini Dari Saidina Anas bin Malik Yaitu sahabat nabi Berarti ini cerita Berarti ini cerita terjadi di zamannya Saidina Anas bin Malik Perhatikan baik-baik Supaya sampai tahu Bagaimana doa orang tua itu Suatu hari Saidina Anas bin Malik mengatakan Udna sahabat minal ansur Kata Saidina Anas Suatu hari Kami bersama dengan kawan-kawan Mengunjungi seorang pemuda Dari ansur Yang sedang sakit Karena sakit Maka kami kunjungi Dan tidaklah kami beranjak Dari tempat itu Ternyata ajalnya Sudah dijabut oleh Allah Pemuda yang kami kunjungi tadi Yang sakit itu Ternyata meninggal dunia Perhatikan baik-baik Fa'agumatna ala inai Wa madatna ala isu Lalu kemudian kami tutup matanya Karena sudah meninggal Setelah kami tutup matanya Lalu kemudian kami tutup Wajahnya dengan kain Kalau orang sudah meninggal kan Begitu Setelah ditutup matanya Lalu ditutup wajahnya Dengan kain Ternyata kata Saidina Anas Disitu kami perhatikan Ada perempuan Ada perempuan tua Yang duduk di samping kepala pemuda tersebut Ternyata itu adalah ibunya Walahu ummun ajus Ternyata dia memiliki ibu yang sudah tua Matanya buta Tidak bisa melihat Nah lalu Datang salah satu dari sahabat kami Kata Saidina Anas Berkata kepada ibu tersebut Nek Sabar Nek ya Sabar Semoga Allah memberikan Sampian pahala yang besar Sabar Nek ya Lalu nenek tersebut berkata Bertanya Mada Mada Ada apa ini Amada ibni Matikah anakku Nenek tersebut tidak tahu Lalu para sahabat berkata Naam Anggine Anak sampian meninggal Lalu nenek tersebut Kembali bertanya Apakah yang kau katakan itu benar Lalu mereka menjawab Benar Nek Anak sampian meninggal Maka tiba-tiba nenek tersebut Meneteskan air mata Menangis Matanya yang buta Meneteskan air mata Fama dat yadaiha ila sama Lalu tiba-tiba nenek tersebut Mengangkat tangannya ke langit Lalu ia berkata Allahumma inni Kot amantubika Wahajartu ila rasulika rojaan Antuh hisani fikullisida Ya Allah Kata nenek tersebut Hamba ini beriman kepada engkau Dan hamba datang ke tempat ini Untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad Karena Nabi hijrah ke Madinah Maka hamba datang ke tempat ini Untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad Kenapa hamba beriman kepada engkau Kenapa hamba berkumpul dengan Nabi Muhammad Karena harapan hamba cuma satu Supaya engkau menolong hamba Ketika hamba mendapatkan kesulitan Hamba ini beriman kepada engkau Berkumpul dengan Nabi Muhammad Itu ada tujuan Kenapa? Supaya engkau menolong hamba Ketika hamba mendapatkan kesulitan Lalu nenek tersebut berkata Rabbana la tahmil alaya Musibatul yun Ya Allah Hari ini Inilah musibah yang paling berat bagi kami Hamba belum siap menerima anak Hamba meninggal Ini musibah yang hamba rasa sangat berat Dan hamba datang ke tempat ini Beriman kepada engkau Berkumpul dengan Nabi Muhammad Dengan harapan agar engkau menolong hamba Ketika hamba mendapatkan kesulitan Dan inilah kesulitan yang hamba dapatkan Maka tolonglah hamba ya Allah Begitu nenek tersebut mengangkat tangannya Berdoa meminta kepada Allah Maka kata Sayyidina Anas Maka tiba-tiba pemuda tersebut Menyingkirkan kain yang ada di wajahnya Dan lalu tiba-tiba duduk Lalu kemudian kata Sayyidina Anas Dan tidaklah kami beranjak dari tempat itu Terkecuali kami sempat makan bersama dengan pemuda tersebut Coba lihat Seorang ibu Mengangkat tangannya Berdoa meminta kepada Allah Supaya anaknya yang mati itu hidup kembali Langsung hidup Lalu kayak apa menurut sampean Kalau sampean lagi ada masalah dengan hutang Sampean ada masalah dengan keuangan Atau ada masalah-masalah yang lainnya Lalu kemudian orang tua sampean mengangkat tangannya Berdoa meminta kepada Allah Saya yakin dan pastikan Selesai itu semua urusan sampean Bayangkan ini anak sudah mati Tetapi ibunya meminta supaya hidup kembali Hidup Artinya Perhatikan baik-baik Apabila orang tua sampean masih ada Orang tua sampean masih hidup Mereka itu adalah benteng terakhir bagi sampean Allahumma sula'ala Muhammad Allahumma sula'ala Muhammad Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Coba Sampian renungkan baik-baik Sampian sadari pak Berapa banyak dari kita ini Dolim kepada orang lain Berapa banyak dari kita ini Selalu berbuat dosa kepada Allah Sebenarnya banyak bala Allah yang turun kepada kita Sebenarnya banyak musibah-musibah yang mengincar diri kita Karena kesalahan kita Tetapi ketahuilah Doa orang tua kita itulah yang selama ini melindungi diri kita Doa orang tua kita itulah yang selama ini membentengi diri kita Dari segala macam musibah Berapa banyak orang yang sudah kita dolimi Berapa banyak orang yang kita ambil haknya Apabila mereka berdoa Allah akan kabulkan doa mereka Karena kata Nabi Hati-hati Janganlah kalian berhadapan dengan doa orang yang terdolimi Takutilah olemu dari doa orang yang terdolimi Lalu Berapa banyak orang yang kita dolimi itu Mendoakan kita dengan doa yang buruk Tetapi ketahuilah Doa itu dibentengi oleh doa-doa orang tua kita Kepada kita Sedangkan doa orang tua Kepada anaknya itu Seperti doa Nabi Kepada umatnya Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Sungguh Sungguh beruntung bagi yang masih memiliki orang tua Beruntung Karena ridonya Allah Semuanya ada di tangan orang tua kita Ada satu cerita Suatu hari Al-Imam Hassan al-Basri R.A.T Ketika ibunya meninggal dunia Beliau menangis Menangis sampai histeris Sehingga ditanyakan oleh para muridnya Wahai Imam Bukankah engkau adalah kutua Engkau adalah imam Engkau adalah tauladan Tetapi kenapa engkau menangis seperti itu Engkau bisa ditiru Engkau bisa dicap tidak baik oleh orang lain Tetapi apa jawaban Imam Hassan al-Basri Aku tidak peduli Aku menangis Bukan karena ibuku meninggal dunia Aku menangis Bukan karena orang yang mencintai aku Dan aku mencintainya meninggalkan aku Tetapi aku menangis Karena satu pintu surganya Allah Sudah ditutup untukku Maka tunggulah saat-saat itu Tunggulah saat-saat orang tua kita meninggalkan kita Tinggal menunggu waktu Kalau bukan kita yang meninggal duluan Orang tua kita yang meninggalkan kita duluan Karena perlu jamaah ketahui Ketika orang tua kita meninggal Ada seruan di atas langit sana Dimana seruan tersebut berbunyi Telah meninggal orang tua kalian Yang karenanya aku mudahkan engkau mendapatkan rezeki Telah meninggal dunia orang tua kalian Yang karenanya aku mudahkan engkau mendapat derajat yang tinggi di sisiku Telah meninggal dunia orang tua kalian Yang karenanya aku ampuni dosa-dosa kalian Telah meninggal dunia orang tua kalian Yang karenanya aku mudahkan engkau mendapat pahala yang banyak di sisiku Tetapi sekarang mereka sudah tidak ada lagi Maka carilah itu semua dengan susah payah Maka dari itu pesan saya Selama orang tua sampean masih hidup Selama orang tua sampean masih ada Mereka itu adalah benteng terakhir bagi sampean Kalau tidak ada ibu, ayah Kalau tidak ada ayah, ibu Pokoknya salah satu dari mereka itu adalah benteng yang kokoh bagi sampean Maka oleh karena itu Bagi orang tuanya yang masih ada Semoga Allah berikan kesehatan Allah panjangkan umurnya Dan bagi orang tuanya yang sudah meninggal Semoga mendapatkan rahmat yang luas di sisi Allah Amin, amin Ya Rabbal, Alamin Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Kurang lebihnya kami mohon maaf Walafuminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!